Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Kota Ur dari Bagdad lebih kurang jauhnya sekitar 345 km yang dapat ditempuh lebih kurang 4 jam Dan kalau kita berangkat dari kota yang di selatan Irak yaitu kota Basra menuju ke kota Ur ini jauhnya lebih pendek yaitu 200 km yang dapat ditempuh lebih kurang 2 jam Baik teman-teman kita bersiap untuk menuju ke kota Ur Teman-teman Salah satu destinasi yang akan kita kunjungi kali ini adalah rumah tempat kelahiran Nabi Ibrahim AS Perjalanan darat dari kota Bagdad menuju Ur atau dari kota Basra menuju Ur relatif cukup baik Sehingga kita dapat melaju dengan kecepatan rata-rata 100 sampai 120 km per jam Perjalanan dari kota Bagdad menuju Ur kita melintasi beberapa provinsi yang mana juga kita bisa menikmati padang pasir Dan juga perkampuan-perkampungan yang saat ini umumnya perjalanan dapat dikatakan relatif aman Memang terdapat beberapa checkpoint dalam perjalanan namun apabila dokumen kita lengkap insya Allah tidak ada masalah Dengan menggunakan Google Maps dari udara terlihat situs yang dipercaya sebagai rumah kelahiran Nabi Ibrahim AS Yang berada di kota Ur terlihat dengan jelas Pada tanggal 5 sampai 8 Maret 2021 Paus Franciscus mengadakan kunjungan kenegaraan ke Irak Dalam salah satu agenda kunjungannya Paus Franciscus mengadakan doa lintas agama di situs Mesopotamia Yang diyakini sebagai tempat kelahiran Nabi Ibrahim AS Sebagaimana niat dari dua paus sebelumnya yang telah berencana untuk berkunjung ke Irak namun tidak bisa terrealisi Sampai akhirnya saat ini paus Franciscus bisa menjejakkan kakinya di Irak Nabi Ibrahim AS Nabi Ibrahim dianggap sebagai bapak tiga agama yaitu Islam, Kristen, dan Yahudi Beliau merupakan tokoh penting yang dikisahkan dalam Al-Quran, Al-Kitab, dan Tanah Kompleks yang diperkirakan berusia 4.000 tahun lalu ini terletak di dekat kota zaman Sumeria kuno Yaitu Ur, Irak Dahulunya kota Ur dikenal sebagai pusat komersial yang ramai didatangi pendagang Pada era 1970 dan 1980-an, kawasan yang berada sekitar 300 km di selatan Ibu Kota Baghdad ini Juga pernah menjadi populer di kalangan wisatawan barat Khususnya untuk wisata rohani Namun peperangan yang berlangsung bertahun-tahun membuat kunjungan wisatawan menjadi hilang Pada tahun 1920-an dan 1930-an, seorang arkeolog Inggris yang bernama Sir Leonard Wully Melakukan penggalian situs yang sudah berumur lebih dari 4.000 tahun lalu Menurut Direktur Badan Perbuakala dan Warisan Negara Kota Ur, Ali Hadim Ganin Kompleks di sekitar Zigurat Ur ini berasal dari tahun 1900 sebelum Masyid Nabi Ibrahim dijelaskan dalam Alkitab tinggal di kota tersebut Sebelum mendapatkan wahyu dari Tuhan untuk menciptakan bangsa baru di tanah yang kemudian dia pelajari adalah Kanaan Inilah mengapa diyakini bahwa bangunan atau rumah ini adalah sebagai rumah awal atau rumah kelahiran Nabi Ibrahim AS Benikian menurut Ganin Lokasi yang dipercaya sebagai rumah tempat kelahiran Nabi Ibrahim AS Di restorasi ulang secara penuh oleh Presiden Irak sebelumnya yaitu Saddam Hussein Sebagaimana yang dikisahkan Kota Ur pada masa itu merupakan suatu wilayah yang sangat maju Karena Kota Ur dianggap sebagai kota persinggahan yang menjadi pusat perdagangan Dr. Jamal Abdul Hadi menyebutkan dalam kitabnya Gezirah Al Arab Bahwa naskah-naskah Sumeria kuno telah diungkap melalui gubahan seorang penyar Sumeria Naskah tersebut menceritakan tentang berakhirnya Kota Ur yang dulu juga disebut Babylon Yang diperintah oleh Raja Namrud Yaitu pada pertengahan abad ke-20 sebelum Masihi Atau pada saat kepergian Nabi Ibrahim AS bersama keponakannya Lut Surat Al-An'am ayat 129 Teman-teman Alhamdulillah saya berkesempatan berkunjung ke situs Mesopotamia kuno Di suatu daerah yang bernama Ur Yang mana lokasi ini dipercaya sebagai rumah kelahiran Nabi Ibrahim AS Dalam konten video Jalan-Jalan Terus kali ini Saya tidak sendiri Namun ditemani oleh Pak Triwoto Dan juga rekan Jalaludin Yaitu seorang anak muda Alunidinus Yang sekarang merantau ke Baghdad Lelahnya perjalanan jauh dari Baghdad Terbalas dengan berhasil berkunjung ke lokasi Yang sangat bersejarah bagi umat manusia Di tempat ini pada tanggal 6 Maret 2021 yang lalu Telah dikunjungi oleh Paus Franciscus Untuk mengadakan doa lintas agama Pada kesempatan tersebut Doa lintas agama dihadiri oleh tokoh-tokoh Dari umat muslim, kristen, mandayan, sabayan, yasidi Dan agama minoritas lainnya yang ada di Iran Dalam kitab Al-Quranul Karim Tidak menceritakan tentang proses kelahiran dan masa kecil Nabi Ibrahim Namun para sejarawan muslim sudah cukup banyak menjelaskan fasi tersebut Hanya saja masih terdapat beberapa perdebatan diantara para sejarawan Beberapa diantaranya terkait tempat kelahirannya Bagaimana kehidupan masa kecilnya Dan juga mengenai siapa ayah kandung dari Nabi Ibrahim Terkait tempat kelahirannya Menurut riwayat Tabari Para sejarawan belum bersepakat bulan tentang Di mana tempatnya kelahiran Nabi Ibrahim Ada yang mengatakan dia berasal dari daerah yang bernama Al-Suz Yang sekarang terletak di provinsi Al-Aqwas, Iran Sementara lainnya ada yang berpendapat Beliau lahir di dalam wilayah pusat Babylonia Tepatnya di daerah bernama Sawad Kawasan Kuta yang saat ini terletak di wilayah Iran Antara Kufah dan Masrah yaitu Ur Selain itu ada juga yang berpendapat Mengatakan bahwa Nabi Ibrahim lahir di tempat bernama Warqa Yang dalam tradisi Biblika dipercaya sebagai pusat kerajaan Namrud Ada juga yang mengatakan Nabi Ibrahim lahir di kawasan yang bernama Al-Zawabi Yang merupakan tempat pertemuan empat sungai besar Yang dikenal oleh masyarakat Iran sebagai dengan nama Za Dua sungai ini mengalir di utara Baghdad dan dua lainnya mengalir di sebelah selatannya Meski demikian umumnya para sejarawan sepakat bahwa Nabi Ibrahim hidup pada era pemerintahan Raja Namrud di Kus Dimana riwayat Tabari sebelum lahirnya Imperium Persia Namrud adalah penguasa wilayah timur dunia Dia dijuluki dengan nama Sisinga Pada masa permintaannya Namrud berhasil meluaskan pengaruhnya Hingga menjadi penguasa kawasan timur dan barat bumi Dan pusat kekuasannya adalah di Babylonia Demikian teman-teman jalan-jalan kita kali ini mengunjungi salah satu situs sejarah religi di Tanah Iran Jangan lupa subscribe, like, comment, and share Kita sambung pada perjalanan berikutnya Salam